Hai 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 kupucet sih karena nggak makeup aja Hai matanya kok bengkep nggak apa-apa kok Hai medway mafia lifenya mendadak Hai kalian semua gimana kabarnya Medway aku sambil makan ya as always Selalu sambil makan Saya ngambil saya Aku makan mie hari ini Kalian udah makan dulu K Hari ini ada kegiatan, tapi malam Ntar latihan Seperti biasa By the way, sebelumnya aku mengucapin banyak banget Terima kasih buat kalian semua Kemarin itu, Senjura punya tim T3 Ramunen Omikata sekaligus Graduation kelima member Tim T3, lulusan JKT48 Tim T3 Aya, Indi, Tasya, Fia, Nanda Terima kasih buat semua yang udah dateng ke teater Maupun yang dateng ke CGV Kemarin juga sempet visit ke studionya Makasih juga yang belum bisa hadir ke teater atau ke FX Yang nonton live streaming Makasih banyak Thank you juga buat selama ini Gak nyangka sih, akhirnya kayak udah di akhir Tim T3 itu tim aku Selama lima tahun ini Tim T3 banyak banget pengalaman yang aku dapet Banyak banget pelayan pembelajaran yang aku dapetin juga Lagi soro Lagi soro Eh Itu lagi ngapain Sambil makan ya Makasih juga buat dukungannya selama ini Buat aku dan Tim T3 Doakan juga buat temen-temen aku yang graduate Semoga mereka bisa menemukan jalannya masing-masing Yang terbaik juga buat mereka Dan semoga semua yang sudah kita lalui selama ini Selalu membekas di hati pikiran dan memori kita Doakan juga kami yang masih ada di CGT48 Semoga bisa terus meneruskan perjuangan mereka di CGT48 Semoga semakin maju dan berkembang Setelah ini Kemarin udah nonton last show-nya Akademi kelas A Semua Akademi Terus habis itu udah nonton Dan teater tim T juga Kemarin tiba di sensor aku tim K3 Hari ini juga adalah show-nya tim J Bajar terakhir Jangan lupa nonton Nanti aku juga pengen nonton sih Di akhir Biasanya aku ketat Nonton Makan ini Ini dia tension Jangan lupa Selama ini Selama ini dikasih kepercayaan sebagai Kapten tim K3 itu bener-bener Kayak jadi titik balik Aku gitu loh Pas awal aku dipilih Menjadi center tim K3 aja Aku kayak Wah awal-awal tuh ya Aku bener-bener Apa namanya Kayak Menanggap Semuanya tuh kayak Aku pressure banget nih Aku beban banget Gila-gila Harus kayak gimana Aku harus kayak gimana Aku harus Sebagai center tim itu harus kayak gimana Terus kayak sekarang dikasih kepercayaan Sebagai kapten Kayak bebannya makin bertambah pasti Tanggung jawabnya makin besar juga Dan Puji Tuhan sih Aku bersyukur banget sih Karena Punya temen-temen aku Punya kalian semua juga yang selalu support Jadi aku kayak Gak terlalu Apa namanya Gak Bisa meminimalisir Overthinking Dan Menganggap Meminimalisir Menganggap itu semua beban itu Menganggap itu semua sebagai Kepercayaan tentang job yang baru Challenge Yang baru Dan juga Pengalaman baru Pembelajaran baru Buat aku Buat ini Juga Jujur masih banyak banget sih Yang pengen aku lakuin Kayak Ke tim K3 Untuk tim K3 Masih banyak banget PRnya sebenernya Tapi 9 bulan Diberikan kepercayaan ini Di tengah pandemi Kayak gini Emang Gak mudah Sebenernya Tapi Balik lagi ya Aku bersyukur sih Aku gak bakal bisa Sampai Kayak gini Sampai sekarang ini Kau bukan Karena Tuhan yang bantuin aku Kau bukan Karena ada orang-orang Di sekeliling aku Yang selalu support Kau dipikir-pikir Rasanya tuh Kayak mustahil Gitu ya Kepikiran buat project ini itu Tapi Karena Lagi pandemi Dan Keadaannya Kurang mungkin kan Jadi Susah Terus belum berkesempatan Buat project tim K3 juga Terus belum berkesempatan Kayak aku tuh terhadu Banget gitu loh Neliat kalian yang masih mau support Yang selalu ada Buat kita Sampai sekarang Sampai support Kayak aku liat projectnya Kemarin tuh bener-bener kayak Aku harusnya bisa melakukan sesuatu Juga gitu Buat kalian semua Aku harusnya bisa Memberikan Sesuatu gitu Buat kalian Kayak belum berkesempatan Itu kayak Maksudnya tuh masih ada Penyesalan gitu loh Dalam diri aku But yeah Life must go on Banyak hal yang harus Kayak Diaudahi aja Ya udahlah Mau kemana lagi Banyak hal harus berakhir dengan Ya sudahlah Ya semoga aku berharap Aku kan masih ada di JGT48 juga Aku berharap Walaupun aku udah bukan kapten Sebuah tim lagi Tapi aku masih punya berjGT48 Masih ingin juga Bikin JGT48 Bisa lebih dikenal Sama masyarakat luas Karena Selama ini JGT48 Terima kasih banyak banget kan ke aku Lalu Selanjutnya Sekarang ini Apa gitu yang bisa aku kasih Buat grup ini Aku bisa Bikin apa Buat grup ini Aku bisa Memberikan manfaat Apa Itu PR aku selanjutnya sih Menurut aku Itadakimasu Sama Sama Ya aku percaya juga sih Aku tuh Ketika kita ditempatkan Di suatu tempat itu Pasti ada tujuan Dan maksud Tuhan Aku percaya Kemarin ditempatkan Di tim K3 Sama lima tahun ini Pasti ada Ada manfaatnya Di tujuannya Ada sesuatu Yang ingin dikasih ke aku Oleh Tuhan Dan sekarang pun juga Puji Tuhan Aku masih bisa di Masih bisa ada di JGT48 Sampai sekarang Pasti juga karena satu alasan Dan tujuannya Yang boleh Itadakimasu Oishii Mikiya Teng-chan Oishii Karena aku tuh kayak ngeliat tuh fans Terutama fans kayak itu ya Selalu solid Tapi kalo bikin project tuh Selalu totalitas gitu Kayak terharu banget Mereka tuh berarti serang ini gitu Sama kita Semoga tetap dukung JGT48 ya ke depannya Karena kita semua masih ada disini Juga masih tetap berjuang juga Untuk grup ini Untuk JGT48 Untuk kita semua Semoga kita semua Bisa mengambil Hikmah Dan sisi positif Jadi ini semua P spaceship Seksi positif Mereka Dan sisi positif Yang Teng-teng-teng homme Oke Sisi baik Teng-teng-teng Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Ya bener sih emang tim K3 juga Sebenernya aku masih boleh gak sih disebut tim K3 Lagi sayang-sayangnya banget satu sama lain Lagi apa ya asik-asiknya Deket-deketnya Aku juga lagi sayang-sayangnya banget sama kelima member yang berduit kemarin Dari tim K3 Ya hain daul la bestia selamat menikmati 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 makasih ноч 이거는 selamat menikmati 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 Tapi waktu orang bilang gak apa-apa, sebenarnya tidak seperti itu. Hari-hari yang sibuk begitu lelah, pelereng dalam botol pun jatuh, Istirahatlah, cara untuk hidup dengan nyaman adalah tidak memaksakan dirimu. Ini Cushy, ini beneran gak sih? Kok aku dikasih bunga? Ini Cushy, ini beneran atau gak sih? Jadi mikir juga kan aku selama ini tuh aku kayak terlalu memaksakan diri kali ya, jadi aku kadang suka gak nyaman hidupnya. Sih, sih, sih. Sih, sih. M16 filmnya kayak gak apa-apa Sedih aja, jangan ditahan Bener-bener Kayak yaudah jangan sok kuat gitu Kalau sedih, sedih aja Tapi kan ada aku Disini Baru kali ini Ngerasa dipeluk lagu Pasti kalian juga merasakan hal yang sama ya Emang itu beneran Cishani Gimana meneran Cishani? Gimana meneran Cishani? Sampai jumpa 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 Sampai jumpa